selamat menikmati saya akan membuat keredok keredok ya dari bahan-bahan yang mentah semua disini aku punya terang bulat seperti ini ini kita gunakan secukupnya kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah ya aku pakai sekitar 5-6 putri yang udah dicuci bersih terus toge terus juga timun kol daun kemangi yang sudah dicuci bersih juga satu genggam kemudian lima lonjor kacang panjang ini kita sisihkan sebentar kemudian untuk bumbu yang dihaluskan aku pakai dua genggam kacang goreng kacang tanah yang sudah digoreng dua cabai merah keriting lima cabai rawit sesuaikan selera kalau suka pedas bisa ditambah satu siung buang putih sekitar tiga segini kencur 3 biji kecil-kecil gula merah secukupnya kalau misalkan enggak punya jeruk air jeruk atau air cuka aku pakai jeruk limau ya kalau enggak punya jeruk atau air cuka bisa menggunakan air asam jawa ini bisa menggunakan ulekan atau menggunakan food chopper ya aku menggunakan ini supaya lebih cepat aku masukkan kencurnya gula merah bawang putih cabai kemudian kacangnya satu sendok teh terasi matang kemudian setengah sendok teh garam tambahkan 150 mili air matang kalau airnya kurang bisa ditambah ya kemudian kita haluskan kita haluskan tuh hasilnya seperti ini kita taruh kedalam badan ke dalam piring ini kekentalannya disesuaikan selera ya kalau misalkan kurang encer bisa ditambahkan lagi airnya kalau aku sih rasanya cukup seperti ini aja kemudian kita tambahkan air jeruk atau air cuka bisa menggunakan air asam aku tambahkan air jeruk limau secukupnya kita aduk rata ini kita cicipin kalau misalkan kurang apa bisa kita tambahkan pas ini ya kita cicipin sedikit setelah dirasa cukup kita sisihkan dahulu ini kalau misalkan kurang garam kurang gula bisa ditambahkan pas ini ya atau kurang air ini kita potong-potong sayuran secukupnya kita potong seperti ini aja lebih kecil lagi juga boleh aku potong sayuran perongnya dulu ini boleh pakai beberapa biji semuanya harus sudah dicuci bersih dahulu ya kemudian kita potong-potong timunnya ini kulitnya boleh dikupas boleh nggak sesuaikan segera aja secukupnya juga kemudian kita rancang-rancang kolnya hilangin tulang tengahnya ya kemudian kita potong-potong kacang panjangnya potong kecil-kecil semua sayuran harus sudah dicuci bersih tambahkan toganya secukupnya tambahkan daun kemangi kemudian kita tambahkan sambalnya aduk sampai tersampur rata ya setelah tercampur rata semuanya seperti ini kemudian kita taruh ke dalam piring saji kita taruh ke sini ya ini bisa disajikan dengan nasi hangat atau dimakan begini juga segera banget kemudian ini kita tambahkan taburan bawang goreng sedikit diatasnya sesuaikan selera aja dan juga dikasih emping goreng ya pokoknya sesuaikan selera aja ya kasih kerupuk udang juga boleh lebih enak sudah siap disajikan selamat mencoba jangan lupa like, subscribe dan share ya terima kasih seperti ini hasil akhirnya sudah siap disajikan ya karedok kacang panjang bikinnya gampang rasanya enak bisa cobain di rumah Bismillahirrahmanirrahim ini aku makan dengan nasi Bismillahirrahmanirrahim 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 aku makan hmmm seger banget ini bisa cobain di rumah ya engkau akan lebih semakannya sambil mencoba jangan lupa like, subscribe dan share terima kasih abone ol abone ol abone ol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat kue teo goreng daging sapi, ini enak banget bikinnya gampang, pasti enak, anti gagal ya bisa dicobain derma disini aku punya satu piring kue teo atau 300 gram yang udah kita cuci ya kemudian kita pisahkan satu persatu seperti ini kita sisihkan dahulu kemudian nanti aku juga pakai toge untuk sayurannya sekitar 2 genggam atau secukupnya kemudian aku pakai 50 gram daging sapi yang sudah aku iris tipis-tipis seperti ini supaya cepat matang ini kita bumbuin dahulu disini kita tambahkan sekitar sedikit lada ya karena daging sapinya cuma sedikit ini kita pakai ladanya sejipit aja atau secukupnya kemudian sepucuk sendok teh gula ini bikinnya gampang banget kemudian kita tambahkan satu sendok teh kecap asin kalau misalkan daging sapinya itu lebih banyak bisa lebih ditambahkan bumbu-bumbunya ini kemudian satu sendok teh minyak wijen kemudian sepucuk sendok teh tepung maizena ini supaya lebih juicy kita aduk rata sampai semua bahannya ini tercampur pokoknya bagian sapinya ini iris tipis mungkin kayak gini jadi cepat matang nanti setelah tercampur rata semua adonan bumbunya ini kita sisikan sebentar siapkan disini ini tiga siwong bawang putih ini kita cincang halus supaya cepat aromanya itu cepat keluar terus menyerap ke dalam kue tiaunya ya cobain pokoknya ini nanti enak banget kemudian kita cincang setelah halus kita sisikan dahulu sebentar kemudian disini aku pakai seperempat bawang bombay kita potong manjang-manjang aja kita lepas perpotong kita sisikan dahulu kemudian disini aku pakai daun bawang ini kita belah dua ya terus kita potong panjang-panjang aja seperti ini sebelumnya harus sudah dicuci bersih pokoknya ini bikinnya gampang dan rasanya enak bisa dicobain di rumah sudah selesai kita sisikan kemudian kita campurkan sekalian bumbunya ini ya supaya lebih menyerap dan rasanya itu lebih enak disini kita tambahkan sekitar setengah sendok teh lada setengah sendok teh garam ini nanti kita campur rata ya semuanya nanti kurang bisa ditambah satu sendok teh kaldu bubuk gunakan satu sendok makan saus tiram kalau misalkan saus tiramnya udah asin garamnya tambahkan sedikit aja kemudian disini kita tambahkan 5 sendok makan kecap manis kemudian satu sendok makan minyak hujan minyak hujannya ini supaya rasanya itu nanti lebih enak kemudian kita aduk sampai tercampur rata ini kita bisa menggunakan tangan supaya nanti pas kita ngaduk di wajangnya itu nggak hancur dan juga bumbunya ini udah rata ini bikinnya gampang rasanya enak pokoknya wajib banget dicobain di rumah pastikan garam dan bumbu lainnya tadi tercampur dengan baik setelah tercampur semuanya seperti ini kita udah siap untuk gunakan kita panaskan sedikit minyak ini untuk menumis daging sapinya terlebih dahulu karena kita mirisnya tipis-tipis jadi tetap matang biarkan minyaknya sampai panas dahulu ya kita masukkan daging sapinya kita mencetak dulu setengkar daging sapinya ini kita bisa dipikirkan dulu ditangkap dulu setengkar daging sapinya ini kemudian sisa minatnya ini kita masukkan bawang kopi ini sampai wangi ya atau setengah agak kecoklatan kayak gitu biar aromanya itu lebih keluar setelah kira-kira aromanya keluar kita masukkan bawang kopi masak layu aja nih tamponnya kita tamponnya katakan jawang-jawangnya jangan terlalu matang sogenya kita tambahkan setelahnya masak sampai bumbunya ini menyerap ini kita masukkan baking sapinya ini ya kita masak selama 5-7 menit jangan terlalu lama biar nggak hancur setelah daging sapinya kita masukkan seperti ini tapi nggak perotong kita dicipin kemudian tambahkan apa yang curang udah enak banget tadi pas masukkan daging sapinya ini nggak terekam ya itu udah udah dimasukin ini kita matikan apinya kemudian kemudian siap kita sajikan ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah karena rasanya itu beneran enak banget udah selesai seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan kue teo goreng daging sapi bikinnya tuh gampang banget rasanya enak pokoknya wajib banget dicobain di rumah dan anti gagasnya ini udah siap disajikan kue teo goreng daging sapi selamat mencoba ini udah siap disajikan kue teo goreng daging sapi yang masih kering daging sapi ini kita cuci bersih dahulu kita bilas beberapa kali sampai bersih kemudian kita diriskan ya kita cuci sekitar tiga kali pokoknya sampai bersih ada ini udah bersih udah aku buyur kemudian disini kita siapkan 1,5 liter air atau 1500 ml ya kita gunakan air segini 1,5 liter aja kita masukkan kacangnya kita gunakan api sedang kita rebus sampai mendidih kita tutup dulu ya ini pokoknya cara hemat ras masak bubur kacang hijau bisa diikuti di rumah ini setelah mendidih kita biarkan mendidih selama 7 menit ya setelah 7 menit nanti kita matikan setelah 7 menit kita matikan apinya kita diamkan selama kurang lebih 30 menit atau setengah jam sekarang itu masih seperti ini ya belum empuk banget tapi untuk menghemat gas kita matikan dulu kita tutup diamkan 30 menit sambil nunggu kacangnya melar disini aku akan aduk aku akan gunakan 1 bungkus santan kecil yang 65 ml itu kemudian aku akan tambahkan air sekitar 300 ml kalau misalkan bikinnya banyak bisa ditambah atau nggak suka kental ini nggak kental nggak encar ya jadi sedeng-sedeng aja kalau misalkan bikin banyak ditambahkan santan serta airnya ini total sekitar 365 ml ya air plus santan kita masuk kalau suka digempel bisa dikurangin air putihnya ya ditambahin santannya kemudian disini aku gunakan 150 gr gula tebu bisa menggunakan gula aren kalau suka manis bisa ditambah gulanya ini kita cincang kecil-kecil supaya cepat laku harus direbus nanti sudah selesai kita sisikan dulu gulanya ini ini setelah 30 menit kita diamkan dia empuk sendiri ya jadi pas kita matikan kumpurnya itu kita tutup dia udah empuk kayak gini kita rebus lagi sekitar 7-10 menit ini cepat banget disini kita tambahkan sekalian gula merahnya supaya larut kemudian setengah sendok tergaram kemudian setengah sendok tergaram supaya agak ada rasa kemudian daun pandan aku pakai daun pandan kering adanya yang ini gak apa-apa digunakan kita rebus dulu 7-10 menit ini aku tutup dulu sebentar biar mendidih setengahnya setelah kita tuju sampai 10 menit udah seperti ini ya hibunya udah lumpuh sentence hija nya kemudian gulanya juga udah larut daun pandanya udah keluar aroma wangi kita tambahkan disini santar gak terlalu kental gak terlalu lancar t jetzt esteng aja kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah kita masak sampai mendidih santannya ini kita aduk supaya gak pecah ya ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah ditingnya super duper gampang irit gas cukup rebus 7 menit matikan 30 menit kemudian rebus lagi 7-10 menit jadi tanpa direndam tuh aromanya tuh juga enak banget ini bisa dicobain di rumah ini udah mulai sedikit mendidih ya bagi yang suka santannya itu lebih kental bisa ditambahkan larutan tepung maizena dan juga santan lagi tapi kalau yang gak suka santannya kental yang biasa-biasa aja seperti ini udah cukup ini juga udah cukup enak dan juga irit ini aku aduk supaya santannya itu gak pecah aroma wangi dari kacang, santan, dan pandannya itu udah keluar tinggal angkong gue mendidih ini sudah mendidih sudah mendidih seperti ini tuh kita matikan apinya siap kita sajikan seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan bikinnya gampang rasanya enak irit gas irit semuanya ini bisa dicobain di rumah bagi ibu-ibu yang pengen irit ya bikinnya juga sangat simpel misalkan suka lebih kental bisa tambahkan santannya atau ditambahkan dengan larutan tepung maizena juga boleh tapi kalau mau yang biasa aja begini aja udah cukup ini bisa dicobain di rumah selamat mencoba jangan balik subscribe dan share ya terima kasih ini aku menirrohin ini aku makan masih panas tapi ini enak banget bismillah beneran seder manisnya tuh pas tapi kalau suka yang lebih manis bisa ditambah bismillah suka banget buber kacang hijau seperti ini kuahnya juga gak terlalu kental jadi bensin bisa dinikmatin ya gak bikin kolesterol selamat menikmati